Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua ini adalah pohon sawo sawo lokal ini hasil cangkokan yang saya tanam kurang lebih 4 tahun yang lalu walaupun cuma sebatang tapi buahnya sangat lebat karena memang indukannya itu bagus kalau indukannya bagus buahnya keturunan juga akan bagus seperti ini buahnya sangat lebat kemudian salah satu keuntungan kita menanam buah sawo ini sawo ini kalau menurut saya itu buahnya tidak mengenal musim artinya dia selalu berbuah sepanjang tahun namun ada saatnya itu buah raya kemudian ada pula saatnya itu buah buahnya berkurang ini kebetulan sedang buah raya kalau menurut saya ini buah-bulan ini buah raya karena dalam satu ini kalau kita lihat dalam satu batang ini buahnya cukup lumayan lebat nih kalau kita panen semua itu bisa bisa 30 sampai 40 kilo ya dengan harga 15 ribu kalau di tempat saya nah sobat semua nah di video kali ini akan saya bagikan tip bagaimana caranya kita memanen buah sawo ya yang sudah tua atau belum karena salah satu karakter atau ciri dari sawo itu sendiri ya dia walaupun hanya walaupun berada dalam satu tangkai seperti ini nah ini ini tuanya atau besarnya itu tidak sama ya ada yang ini ini sudah agak gede ini sedang ya kemudian ini ada yang kecil nah sehingga memang kalau untuk pemanennya itu harus kita pilih atau kita seleksi ya nah bagaimana tip memilihnya sangat mudah ya sangat mudah sekali ini ilmu yang sangat sederhana yang diajarkan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu ya nah salah satu caranya seperti ini ini akan saya bagikan ya nah misalnya kita pilih yang ini ya nah cukup kita korek-korek seperti ini ya nah kita korek-korek saja seperti ini ini kulit arinya ya atau bagian rambutnya ini nah apabila kita korek seperti ini sudah berwarna kuning ya nah ini kuning kan nah ini tandanya sudah tua ya sudah bisa kita petik ini nanti kita cuci kemudian kita peram kurang lebih 2 malam itu sudah masak biasanya sudah matang ya sudah bisa kita makan nah kalau yang muda ya coba kita lihat yang muda ya nah ini misalnya ya nah ini masih agak muda ya nah ini ada 3 dalam satu tangga ini ada 3 varian besarnya ya itu tidak sama nah kalau yang agak muda itu kalau kita korek ya kita korek-korek seperti ini nah ini ini agak-agak hijau ya kalau tadi kalau yang ini kuning ya kita korek ini kuning bentuknya kemudian yang ini sudah masih agak hijau ini sebenarnya sudah tua namun belum bisa kita petik ya masih kita tunggu kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan harus baru bisa kita petik nah sobat semua bagaimana ciri-ciri yang muda yang yang kita hindari ya saat mempetiknya kalau bisa jangan kita petik nah seperti ini ini ya kalau kita korek ya nah ini kita korek-korek seperti ini cukup ya muda ya nah ini warnanya hijau ya ini masih muda jangan kita petik ya setidaknya kita masih menunggu ini kurang lebih 3 sampai 4 minggu lagi nih baru bisa petik nah kalaupun ini nanti kita petik kita cuci kita peram misalnya ya seperti yang lain itu bisa 5 sampai 1 minggu baru masak baru matang ya kemudian kalaupun dia matang kalaupun dia matang nanti masaknya tidak sempurna di luarnya itu sudah lembut ya tapi di dalamnya keras dan rasanya kurang manis ya nah ini kalau seperti ini kita petik sehingga kalaupun kita harus memetik ya harus kita panen itu kita usahakan yang kita pilih yang seperti tadi yang warnanya sudah kuning nah seperti ini ya ini sudah pasti tua ini nah ini kan kuning ya kita korek-korek sudah kuning nah ini sudah bisa kita petik kita petik ya nah ini nah salah satu karakter dari buah sawo itu termasuk salah satu jenis yang berketah putih ya atau berketah banyak nah seperti ini ya sehingga harus kita hati-hati karena kalau sampai terkena tangan itu agak lengket kemudian jangan sampai kena mata ya ketahnya akan mungkin bisa berbahaya ya nah ini hasil panen saya ya ini kurang lebih ada 4 kg hasilnya ini belum selesai semua kita petik ya kita masih akan pilih-pilih ya eh nak pilih lagi nak nah ini seperti ini ini sudah lumayan tua sudah bisa kita petik nah ini nah itulah salah satu salah satu keunggulan dari buah sawo tadi ya beliau berbuah sepanjang musim atau tidak mengenal musim ini ini ada 3 varian besar ini ini lebih gede ini agak muda dan ini yang muda nah seperti ini ya ini buahnya tidak berhenti kalau sawo nah sobat semua satu lagi kalau sawo ini pada umumnya itu jenis perbanyakannya dengan cara mencangkok ya kita cangkok dari indukan yang bagus itu kita cangkok ya nah hasilnya akan seperti ini ini hasil cangkokkan ya sudah masih rendah sudah burbuah itu salah satu hasil cangkokkan ya nah sampai buahnya itu sampai menyentuh tanah nah seperti ini ya nah ini nah ini buahnya sampai menyentuh tanah tentunya indukan yang kita ambil itu indukan sawo yang sudah pernah berbuah gitu ya memang untuk proses penumbuhan akarnya kalau sawo ini relatif agak lama dibanding dengan jenis mangga atau jenis misalnya jambu air ya itu bisa kurang lebih 2 bulan ya kita baru bisa tumbuh akar itu ya gak apa-apa ya karena hasilnya nanti juga bagus memang kalau jenis-jenis yang bergetah putih itu relatif agak lama kalau kita cangkok ya dibanding dengan jenis tanaman yang bergetah bening ya nah ini nah ini udah lumayan tua nah sobat semua mungkin demikian ya tip dan trik yang kami bagikan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati